Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita merenungkan firman niat dengan judul Kesiasiaan, Sabtu edisi kitab pengkotba. Pengkotba pasal 1 ayat 1 sampai 18, fokus ayat kita 12 sampai dengan 16. Aku pengkotba adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, Lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan. Melalui renungan hari ini, Kita dapat melihat segala sesuatunya menjadi sebuah kesiasiaan. Apa yang dikerjakan, diinginkan, dilakukan oleh manusia. Kenapa disebut dengan sebuah kesiasiaan? Karena manusia memiliki sebuah keinginan, keinginan dan impian-impian yang seringkali mereka kerjakan. Mereka lupa bahwa ada sebuah keinginan dan harapan yang jauh lebih mulia, Yaitu datangnya dari surga. Tuhan menginginkan supaya setiap kita hiduplah di dalam jalan dan rancangannya Tuhan. Hiduplah dalam hikmat ilahi, bukan hikmat dunia. Karena itu tidak mendatangkan sebuah kesiasiaan. Tapi kita menuju dan mempersiapkan sebuah kehidupan kekal bersama-sama dengan dia. Adakah hari-hari ini kita menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan, Bahkan mengutamakan hikmat ilahi untuk menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Percayalah, hikmat ilahi atau hikmat Tuhanlah yang membuat kita dapat memahami apa yang Tuhan mau kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, Bapak yang kami sahabat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mampukan kami untuk hidup kami tidak sia-sia. Hidup yang tidak sia-sia adalah hidup di dalam engkau Tuhan. Hidup penuh dengan hikmat Tuhan, hikmat ilahi. Tolong kami, penuhi kami dengan hikmatmu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapak. Cintanya sejati lewat Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Pertolongan persekutuan penghibur, roh kudus yang bekerja dalam diri kita. Hari ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan tetap jadi berkat, katakan bersama. Amin. Amin.